Halo guys, welcome back to my youtube channel Nah jadi di video kali ini Aku mau share ke kalian Cara edit foto menjadi kartun Nah kartunnya itu kartun ala-ala Disney gitu lah ya teman-teman Nah untuk hasilnya nanti itu seperti ini Nah caranya itu Sangat mudah banget Tapi sebelum lanjut ke videonya Pastikan untuk teman-teman sudah like, komen, dan subscribe channel youtube Anitarisma ini ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Oke langsung aja ke tutorialnya Untuk pertama-tama kalian buka dulu di playstore kalian ya teman-teman Kemudian di pencarian kalian tuliskan prequel Nah setelah kalian tuliskan kalian cari Nah ini dia aplikasinya Kemudian kalian download ya teman-teman Kemudian setelah proses downloadnya selesai Langsung aja kita buka aplikasinya Nah untuk tampilannya nanti bakalan seperti ini ya teman-teman Nah nanti kalau muncul tampilan seperti ini Kita centang semuanya di bulat-bulatnya itu Dua kita checklist Kemudian kita klik lanjut Nah disini kita juga klik lanjut Nah semuanya itu kita klik lanjut semua ya teman-teman Kemudian disini kita klik bagian silang yang di atas itu ya Nah kemudian kita tunggu Nah ini dia tampilannya Nah disini tuh sangat banyak banget pilihannya Nah kalau kita scroll ke bawah Kemudian lanjut kita klik tombol plus Nah ini kita izinkan Nah kemudian kita masuk ke galeri ya Kita pilih foto yang ingin kita edit Nah disini aku pilih fotonya Prilly Untuk aku edit Nah untuk pilihannya Di bawah itu sangat banyak banget ya teman-teman Nah kalian bisa bebas untuk pilih yang Mana yang ingin kalian edit Nah disini kita pilih yang kartun plus ya teman-teman Nah itu tuh kartunnya itu seperti kartun Disney gitu Yang lagi viral gitu loh Nah kalian bisa coba juga Nah setelah kita klik itu bakalan berproses dulu Nah kita tunggu untuk prosesnya hingga selesai ya Nah ini dia nih hasilnya Cantik banget ya Seperti Disney banget Nah kalian wajib banget cobain cara ini Karena cara ini sangat mudah banget Dan pastinya tuh lucu-lucu banget ya Nah disini kalian juga bisa edit Untuk kasih filter yang lainnya Untuk kasih tulisan Ataupun mau crop foto kalian Nah sangat mudah banget ya caranya Nah jika sudah selesai Kalian bisa langsung save Kalian klik tombol save di atas Nah ini masih proses ya Kemudian kalian klik pada Simpan foto yang di bawah itu Nah ini sudah langsung masuk di galeri kalian ya guys Nah oke sekarang kita langsung lanjut ke galeri Untuk melihat hasilnya Nah jadi ini dia hasilnya Nah disitu ada watermarknya ya Kalian tinggal crop aja Untuk watermarknya Udah jadi sebagus itu Pokoknya kalian wajib cobain Tutorial ini ya Selain unik Ini juga lagi viral banget Di tiktok dan juga instagram Oke guys Sekian dulu video saya kali ini Semoga kalian bisa melakukannya semua Jangan lupa kalian pastikan Sudah like, komen, dan subscribe channel youtube Ani Tarisma ini ya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Oke thank you for watching And see you the next video Bye bye